Jadi itu adalah 6 jurusan yang paling banyak dibutuhkan di industri petrokimia. Halo, welcome back to my YouTube channel. Thank you buat kamu yang udah ngunjungin channel ini. Nah, di video kali ini, sesuai dengan judul video yang udah saya bikin, saya akan share ke kalian tentang 6 jurusan yang paling banyak yang kerja di industri petrokimia. Maksudnya gimana? Maksudnya gini nih, di industri petrokimia itu paling banyak lulusan apa sih? Cara simpelnya gitu, biar nggak begitu bingung ya. Jadi ini sudah saya siapkan riset yang udah saya lakuin nih, wah riset. Tapi saya dapatnya juga instansi dari salah satu media sosial yang itu sangat banyak banget informasinya. Di sini saya melakukan salah satu metode sampling. Jadi saya ambil salah satu company, khususnya petrokimia ya, karena kita ngomongin petrokimia. Nah, saya ambil di situ dan saya lihat nih, 6 jurusan paling atas atau paling banyak tuh lulusan apa aja sih? Nah, video ini sengaja saya bikin buat kalian, sekedar buat ya sharing buat kalian tentunya. Yang kedua, daripada saya nggak ngapa-ngapain juga, lebih baik berbagi ya. Nggak usah lama-lama, kita akan bahas satu persatu. Kira-kira jurusan apa aja? Nomor satu, teknik kimia atau chemical engineering. Yah, pasti. Teknik kimia itu paling banyak di industri petrokimia. Karena seperti kalian ketahui, industri petrokimia itu adalah industri yang isinya adalah processing. Jadi banyak proses-proses reaksi kimia. Dan tentunya yang jadi boss, kalau saya bilang tuh kayak bossnya ya, bossnya itu orang teknik kimia. Dan orang-orang yang lain atau jurusan-jurusan lain itu support atau mendukung apa yang direncanakan oleh teknik kimia tersebut. Jadi sudah pasti, paling banyak adalah teknik kimia. Saya yakin kalau kamu kulihat teknik kimia dan kamu nonton video ini, nah, kamu pasti tahu kalau kamu adalah orang yang paling banyak dibutuhkan ketika industri petrokimia itu berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mechanical engineering atau teknik mesin. Kenapa teknik mesin? Jadi di industri petrokimia itu, semua equipment atau semua alat-alat lah ya, alat-alatnya itu yang mendesain, yang merawat, itu adalah mechanical engineer atau mechanical engineering. Sama aja lah ya. Jadi dari pompa, kompresor, turbin, vessel. Tapi ini alat-alat yang mechanical ya, karena ada alat-alat non-mechanical kayak electrical, terus kayak instrumentasi, itu bukan tanggung jawab mechanical engineering. Jadi, alat-alat yang gede, kalian lihat dari pinggir jalan, kalau kalian lewat kawasan industri petrokimia kresik mungkin, atau mungkin kalian lewat kawasan industri pupuk hal tim, atau mungkin akujang, atau mungkin di celgon. Nah, kalian akan lihat nih, barang-barang yang gede gitu, kayak tanky, nah itu semua under mechanical engineering. Makanya, lulusan mechanical engineering itu banyak juga dibutuhkan di industri petrokimia. Itu yang kedua. Yang ketiga, teknik elektro atau electrical engineering. Nah, jadi di sini mungkin beberapa dari kalian belum tahu nih, ternyata di industri itu juga butuh banyak banget loh lulusan teknik elektro. Karena yang ngurusin listrik, yang ngurusin semua motor, terus sistem electricalnya lah di suatu plan, itu ya teman-teman atau anak-anak teknik elektro. Tapi kebanyakan sih elektro kan dibagi dua ya, harus kuat sama harus lemah. Paling banyak yang dibutuhkan tuh harus kuat. Jadi yang harus lemah mungkin ada, tapi nggak sebanyak yang harus kuat. Jadi semua peralatan bisa bergerak, yang pakai listrik itu yang mengatur listriknya dari electrical engineering team. Yang merawat juga mereka, yang mendesain juga mereka, yang beli juga mereka. Jadi itu dibutuhkan banget. Jadi buat teknik elektro, kamu punya cukup banyak kuota kok untuk kerja di industri petrokimia. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, teknik fisika. Teknik fisika, saat pertama kali saya kuliah, mungkin saya masih bingung ya teknik fisika tuh kerjanya ngapain. Karena pelajarnya fisika ya. Saya pikir loh fisika belajar teknik mesin, belajar teknik elektro juga. Dan ternyata memang benar. Tapi ketika di dunia kerja, teknik fisika tuh paling banyak di posisi instrumen. Jadi instrumen engineer lah loh kita nyebut. Jadi dia yang ngatur semua kontrol, monitoring dalam bentuk digital. Terus mereka yang melakukan perbaikan, mereka yang melakukan perawatan. Perbaikan perawatan sama ya. Atau desain tuh teman-teman dari teknik fisika. Yang diterapnya mereka kebanyakan di asensi sebagai instrumen engineer. Untuk lebih detailnya tentang instrumen engineer, nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Walaupun saya bukan anak instrumen, nanti saya akan coba cari informasi sebanyak mungkin. Jadi teknik fisika tuh dibutuhkan loh disitu. Jadi untuk sistem kontrol, PLC, terus mungkin ODCS, kontrol sistem. Nah itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena di industri petrokimikal tuh emang gak semuanya tuh manual. Ada yang otomatis. Nah itu yang mengkoordinir, yang merancang itu dari teknik fisika. Yang keempat. Yang kelima. Yang kelima adalah teknik industri. Teknik industri cukup banyak sih di industri petrokimia. Kalau kita lihat di link-in dengan keyword teknik industri atau industrial engineering. Terus kalian spasi petrokimia atau petrokimikal. Kalian akan nemu banyak sekali orang-orang dengan background pendidikan teknik industri yang kerja di petrokimia. Kalau boleh sharing sih beberapa posisi mungkin bisa kayak scheduler. Kayak planner. Scheduler planner mirip-mirip. Di maintenance. Terus mungkin ada yang di bagian improvement di satu product. Atau mungkin di manajemen. Manajemen tuh kayak sistemnya ya. Bukan manajemen bos-bosnya. Cukup banyak. Jadi kalian bisa coba searching-searching. Teknik industri juga banyak mengambil porsi di industri petrokimikal. Nah yang terakhir atau yang ke-6 adalah kimia murni. Kimia murni ini kimia mipa. Kadang ada teknik kimia. Ada kimia mipa. Ternyata dua hal itu berbeda. Kalau teknik kimia dia lebih ke sisi engineering. Kalau kimia murni dia lebih ke sisi produk dari suatu unit atau pabrik gitu. Jadi kayak petrokimikal ini kan ada outputnya nih ya. Ada outputnya ada produknya nih. Contohnya kalau di petrokimia kristik nih. Nah dia ada outputnya kan ada amonia, ada urea, ada beberapa set kimia lainnya. Nah orang-orang kimia tadi dia tuh rata-rata pada pekerja di lab. Di bagian lab. Nah mereka meneliti kualitinya. Udah sesuai dengan standar belum. Udah sesuai dengan target belum. Nah mereka lah yang ngontrol semua itu. Di industri yang lain juga sama. Kalau kalian ke area tuban ada TPPI. Nah banyak juga keputusan lulusan kimia di sana. Untuk menganalisa hasil produk. Apakah kimianya tuh udah cocok atau belum sih dengan requirement atau kebutuhan pabrik gitu. Jadi itu adalah 6 jurusan yang paling banyak dibutuhkan di industri petrokimia. Terus jurusan yang lain gimana bang? Jurusan lain juga dibutuhkan. Mungkin di peringkat 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Jadi bukan berarti cuma 6 jurusan ini yang bakal dipakai. Jurusan lain juga banyak. Banyak peluangnya. Kalau kalian pengen tau lebih banyak. Kalian bisa cari-cari di link in. Kalian bisa cari-cari di media sosial tuh kelihatan kok. Jadi gak terbatas ke 6 ini. Cuma yang 6 ini kalau saya amatin di beberapa perusahaan. Itu yang paling dominan. Dari segi kuantitinya. Jadi yang paling banyak. Oh ternyata 6 jurusan ini nih. Oke itu sharing dari saya. Terkait berapa banyak sih lulusan perguruan tinggi dengan jurusan tertentu di industri petrokimia. Oke sharing saya cukup sampai disini. Kalau kamu punya pertanyaan atau punya kritik saran. Kamu bisa tulis di kolom komentar. Oke thank you. See you next time. Terima kasih telah menonton.